Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa hari ini saya mau perbaiki kipas angin ya ini pasangnya rusak tidak bisa muter ya kita akan cek ya kira-kira apanya yang rusak kita lihat prosesnya dibawah nah ini sudah saya buka ya sudah saya buka silahkan dilihat pemirsa ini ada kelihatan nggak ya ini ada si kringnya ini si kringnya ini kalau kita lihat kumparan ini atau kawat kumparannya ini masih warnanya masih cerah ya bukan hangus gitu ya tidak terbakar juga jadi yang kita perlu lihat adalah ternyata di dalam ini ada si kringnya ini ya ada si kringnya si kring ini bisa kita ganti kemudian kita bisa ikat lagi ya bisa juga kalau darurat ini kita potong saja pemirsa ya kita potong lalu kita sambung langsung cuma nanti resikonya kalau kipas angin ini overhead atau kelebihan panas ini kumparan akan menjadi panas ya kalau berlebihan sementara si kring sudah tidak ada makanya yang terjadi adalah kumparan ini nanti bisa terbakar ya kalau overhead tapi kalau ada si kring ini maka kalau kumparan ini kelebihan panas atau kelebihan kalor maka si kringnya ini akan putus ya Nah itulah yang terjadi saat ini bahwa kipas angin ini tidak bisa muter karena si kringnya ini putus ya tadi sudah saya ukur si kringnya putus nah ini kita akan potong saja karena darurat ya kita mustinya beli si kring ini ya tapi karena males beli ya jadi ini langsung saya potong saja saya sambung langsung ya Hai baik saya pause dulu bisa hai 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 baik selanjutnya kita akan ukur menggunakan avometer ini kira-kira sudah terkonek atau belum kumparan caranya ya caranya kita letakkan selektornya ini di ometer ya untuk mengukur hambatan atau mengukur Hai hubungan ya hubungan kabel itu terhubung atau tidak gitu ya kita menggunakan selektor yang ini yang sebelah sini oke bisa ini bisa kesini-sini kesini terletakkan aja disini nanti kalau bergerak itu artinya kumparannya sudah terhubung nah kita lihat 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 yang satu disini yang satu disini hai 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 silahkan dilihat pemirsa sudah terhubung atau belum kita putar ininya pengaturan kecepatannya Hai nah itu sudah bergerak Hai sudah bergerak ya hai 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 nah ini mati ini bergerak Hai jadi sudah terhubung selanjutnya kita pasang kembali hai 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 then Hai baik pemirsa Hai berikut Hai tahap pengujiannya setelah tadi kita hubungkan kumparanya Erika tungga pengujian Kita putar ini Saklarnya ini Kelihatan gak ya Bisa kelihatan Pengirsa Ini ya Nah itu sudah bergerak Sudah bergerak Nah Selanjutnya Kita hubungkan dengan Sumber tegangan listrik Kita cok disini ya Kita cok disini Ini karena tidak ada Baling-balingnya saya pakai ini Untuk memperlihatkan Bahwa Dipasangannya sudah Berfungsi ya Baik kita putar Satu Dua Tiga Nah Oke Sudah jadi Sudah jadi Ya Baik Seperti itu Pemirsa Untuk proses Perbaikannya Ini sudah berfungsi Ini sudah berfungsi Dan kita akan pasang kembali Ini sudah berfungsi Bersaya saya Muyono Ini Kita sudah Perbaiki Dan sudah berhasil Semoga bermanfaat Pemirsa Pemirsa Nanti Sari 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 Terima kasih.